Kejaksaan Negeri Lampung Utara memusnahkan barang bukti tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Kamis pagi 12 Oktober 2023 di halaman Kejari Setempat. Narkoba masih menjadi barang bukti yang paling menonjol pada pemusnahan kali ini, bahkan nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Barang bukti ini berasal dari 38 perkara, periode bulan Juni hingga bulan September 2023. Ada pun barang bukti yang dimusnahkan yaitu narkoba jenis sabu-sabu seberat 60,2 gram, ganja 8,8 gram, dan ratusan butir obat penenang. Penanganan perkara selama empat bulan terakhir menyita handphone, senjata tajam, kartu remi, rekapan togel, timbangan digital, dan pakaian. Hari ini dalam pemusnahan barang bukti tindak pidana umum, dari 38 perkara Juni sampai dengan September 2023. Ada pun 38 itu terdiri dari berbagai jenis barang bukti berupa handphone. Tadi sudah kita hancurkan sebanyak 12 Juni, kemudian ada beberapa senjata tajam, kemudian ada juga narkotika jenis sabu-sabu. Karena tentunya narkotika ini menjadi penting khusus perhatiannya, karena menyangkut nyawa dan tentunya masa depan. Perkara narkoba masih menonjol di Lampung Utara. Jika diuangkan total narkoba yang dimusnahkan mencapai 120 juta rupiah. Dari Lampung Utara, sastra sudah dimelaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.